Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada MalaysiaDeadline.com Mengapa kempen burukan Anwar kembali aktif? Sejak akhir minggu lalu, mula kelihatan tular posting-posting berupa memburuk-burukkan Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan seolah-olah kempen pilihan raya umum sudah bermula. Sedangkan buat masa ini, tumpuan negara dan rakyat adalah untuk mengatasi wabak COVID-19. Rakyat Malaysia belum menang lagi. Tuntutan supaya parlimen dibuka adalah untuk menggembelengkan semua fikiran bagi mengatasi wabak ini tanpa mengira parti politik yaitu secara inklusif. Tetapi bagi mereka yang tertumbu pada menyerang Pakatan Harapan, ada tiga isu yang sering digunakan dengan kandungannya. Tidak mempedulikan fakta, berunsur fitnah, penuh dengan andaian dan sekurang-kurangnya menimbulkan keraguan yang membangkitkan rasa takut serta terancam. Posting-posting itu mula rancak setelah ada tekanan dari pembangkang supaya sidang parlimen dibuka ekoran. Tita yang dipertuan agung mewakili majelis raja-raja selepas mesyuarat mereka itu kami selalu. Jadi, ada suasana usaha mempertahankan kerajaan perkataan nasional sama ada berbentuk pembelaan maupun serangan kepada pihak pembangkang. Maka tujuannya adalah untuk menarik sokongan orang ramai supaya tidak menyokong Anwar dan Pakatan Harapan. Perang posting antara pendukung pihak-pihak politik berlaku dalam dunia maya, khususnya media sosial, semakin tajam. Sekian berita sila layari Malaysia Deadline untuk mendapatkan berita yang lengkap. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sekiranya anda suka dengan video-video di dalam channel ini. Kita jumpa lagi, bye-bye. sub indo by broth3rmax